Sidang Raya 18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI resmi dimulai dengan pembukaan meriah di kawasan budaya Ketekesu Kecamatan Kesu, Toraja Utara pada Jumat 18 November 2024. Dihadiri sekitar 5.000 peserta dan tamu undangan, acara ini menjadi sorotan nasional terutama dengan kehadiran Menteri Agama Nasaruddin Umar. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah dan latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, anggota DPR, serta masyarakat umum. Diawali dengan tarian masal Pagelu, tarian tradisional Toraja yang disambut antusias oleh para peserta dan tamu undangan, banyak diantaranya mengenakan pakaian adat dari seluruh Nusantara, menendai keberagaman budaya yang hadir dalam satu momen kebersamaan. Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan dalam kehidupan beragama. Ia mengajak para peserta untuk menjadikan sidang raya ini sebagai momen untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Monten dosen Universitas Islam Makassar dan Imam Masjid Istiqlal ini juga mengungkapkan ikatan pribadinya dengan Toraja, menjadikannya bagian yang bermakna dari kunjungan ini. Seperti diketahui, Nasaruddin Umar merupakan keturunan Bugis Bone, namun memiliki darah Toraja dari keluarga sampai toding, sehingga ia menganggap kunjungan ini layaknya pulang ke kampung halaman. Sebagai apresiasi, penitia sidang raya PGI menyerahkan cindra mata kepada Menteri Agama dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Yudi Kurniawan, Selia TV, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!